Koperasi Lilin Candi 2020 yang digelar untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru akan diprioritaskan di 26 rest area yang ada di ruas tol wilayah Jawa Tengah. Jika ditemukan ada yang memiliki suku badan tinggi atau tidak mengenakan masker, maka akan dilakukan rapid antigen. Bersama dengan jajarannya Kapolda Jawa Tengah, Irjen Paul Ahmad Lutfi mulai melakukan pemantuan di ruas tol dan rest area di wilayah Polda Jawa Tengah. Selain mengecek kesiapan petugas keamanan, Kapolda juga mengecek kesiapan tenaga medis yang bertugas di rest area. Dalam pengecekan di ruas tol Kali Kangkuh, Ngalian, Semarang dan rest area 429 Ungaran, Kabupaten Semarang, Kapolda menginstruksikan untuk tidak ada penyekatan di ruas tol yang masuk ke wilayah Jawa Tengah. Namun, untuk memantau pergerakan arus pemudik, Kapolda meminta petugas medis maupun petugas keamanan untuk melakukan pengecekan suku badan, serta melakukan rapi tantikan terhadap pemudik yang bersuhu badan tinggi dan tidak mengenakan masker. Kita mempunyai hampir 26 namanya rest area, yang itu nanti akan menjadi prioritas kita kepada masyarakat yang melaksanakan libur atau mudik. Dan ini kita gunakan dengan jalan, satuan bukus tugas akan melaksanakan kegiatan bersama-sama di masing-masing rest area yang menggunakan protokol kesehatan. Apabila ada masyarakat yang terindikasi tidak pakai masker, kemudian suhunya lebih akan dilakukan swab antigen. Sehingga penyebaran terkait dengan kluster yang mudik bisa dikendalikan. Masihnya Jawa Tengah tidak ada penyekatan? Tidak ada penyekatan, tetapi pembatasan. Dalam operasi Lelin Candi 2020 yang difokuskan untuk kemanusiaan itu, Kapolda akan melakukan langkah pencegahan. Dengan mengoptimalkan 26 rest area untuk melakukan pengecekan secara rutin pada pemudik yang tidak menerapkan protokol kesehatan.